selamat datang di channel kotutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara menggunakan google meet di hp android guys nah langsung aja yuk ke cara yang pertama, cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini guys yang warnanya merah, nah setelah itu kalian buka hp kalian guys nah disini kotutorial akan mengajarkan dulu yang pertama kalian harus punya yang namanya aplikasi google meet kalian bisa download di playstore guys, kalian tinggal buka playstore setelah itu kalian cari di bagian mesin telusuri ini, kalian ketikkan google meet nah seperti ini guys, kalian tinggal pilih yang google meet nah setelah itu kalian tinggal download dan install guys nah setelah terinstall kalian tinggal buka guys oh iya perlu dicatat untuk menggunakan google meet ini, kalian harus punya yang namanya email guys jadi untuk menggunakan google meet kalian harus punya email atau udah daftar email oke setelah terdownload kalian buka guys, kalian pilih buka nah setelah itu kalian masuk menggunakan email yang kalian punya oke, nah disini kotutorial bakalan masuk menggunakan emailnya kotutorial ya ini, yaitu yang bawah ini nah nanti akan ada tampilannya seperti ini, selamat datang di google meet nah kalian tinggal klik lanjutkan aja guys untuk melanjutkan nah ini nanti akan ada izin aplikasi, kita izinkan aja izinkan, mikrofon izinkan, kayak gitu guys nah setelah itu kalian bisa melakukan siaran google meet nah disini ada 2 pilihan yaitu membuat rapat atau bergabung dengan rapat nah misalnya disini kalian ingin membuat rapat atau kalian ingin membuat meeting nah kalian tinggal pilih yang rapat baru guys nah setelah kalian pilih rapat baru kalian pilih yang ini guys, dapatkan link untuk dibagikan nah ini kalian dapatkan link nah linknya ini kalian salin kemudian kalian bagikan kalian bisa lewat bagikan undangan juga yang bawah ini, yang biru ini atau kalian salin juga bisa kalau kotutorial pilih yang membagikan undangan biar cepat nah kotutorial pilih bagikan setelah itu kalian pilih bagikan lewat apa kalau biasanya orang-orang itu dibagikan lewat whatsapp nah tapi karena disini kotutorial tidak install whatsapp jadi kotutorial bakalan share ke telegram jadi kalian share link ini ke orang-orang yang ingin bergabung guys entah itu facebook, telegram, atau whatsapp oke setelah kalian pilih kalian kirim ke grup atau orang yang ingin join ke rapat atau google meet kalian nah disini kotutorial bakalan kirim google meetnya ke grup nobar kita tinggal kirim nah nanti anggota kalian akan mendapatkan pesan yang berisikan kayak gini guys klik link di bawah untuk bergabung nah jadi kalau temen kalian atau anggota kalian itu klik google ini itu nanti akan terarahkan ke rapat guys ke room rapat nah kita tinggal balik aja ke google meet nah setelah itu kita tinggal masuk ke sini guys rapat yang kita buat ini nah kita tinggal masuk oke ini kotutorial udah masuk dan setelah itu kita klik bergabung guys kita klik bergabung dan usahakan micnya itu aktif ya seperti ini kalau micnya mati seperti ini kalian gak bisa ngomong guys nah jadi kalian harus aktifkan lalu bergabung nah disini kotutorial udah join ke google meet dan setelah itu kalian ajak temen kalian atau anggota grup kalian untuk masuk ke google meet ini guys nah disini kotutorial pakai hpnya kotutorial yang satunya nah disini kotutorial akan menggunakan hp kotutorial yang satunya nah suruh anggota kalian untuk buka linknya nah tadi kotutorial sharenya itu di telegram jadi kotutorial tinggal buka telegram kemudian buka grup yang tadi kotutorial share nah ini grup nobar nah setelah itu tinggal masuk guys tinggal klik link yang ada disini suruh anggota kalian untuk buka lewat link nah setelah itu suruh anggota kalian untuk pilih pilihan yang minta bergabung ini guys nah minta bergabung nah setelah anggota kalian pencet pilihan minta bergabung nanti di hp kalian ada pilihan seperti ini seseorang ingin bergabung ke panggilan ini nah kalian tinggal terima guys nah itu jika anggota kalian semisal itu bukan anggota kalian kalian tinggal tolak tapi disini karena kotutorial tau kalau ini anggota kotutorial kita izinkan nah udah maaf suaranya double jadinya mantul kayak tadi tapi nanti usahakan ketika kalian sedang meeting atau sedang rapat kalian aktifin micnya ya guys ya ini kotutorial matiin karena micnya suaranya double ya jadi kotutorial matiin nah untuk aktifin lagi kalian tinggal pencet guys nah ini kalian bisa share rapat kalian kalian ingin apa atau membahas apa kayak gitu guys dan jika kalian bingung kameranya kok ada dua kayak gini jadi kalau kalian lihat di sebelah sini kecil ini ini adalah kamera kalian dan layar yang besar ini adalah anggota kalian nah kayak gitu guys caranya meet atau rapat melalui google meet di hp guys nah jika kalian udah selesai kalian tinggal pilih yang tanda merah ini guys seperti tutup telepon seperti biasanya nah ini juga kita close aja nah setelah itu kita syncirkan hpnya kotutorial yang satunya kita fokus di hp ini nah setelah selesai kalian tinggal silang-silang aja ini kita silang udah deh tinggal keluar guys kayak gitu guys nah mungkin sampai segitu aja videonya kotutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ada kesusahan kesulitan atau kalian ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bawah guys di bagian komentar yang ada di bawah video ini nah see you di next video semoga video ini dapat membantu kalian bye-bye